Beberapa hari terakhir, TNI dan Polri tengah menjadi sorotan karena sejumlah insiden benrok yang terjadi belakangan ini. TNI dan Polri ini juga sudah berkoordinasi untuk melakukan proses hukum terhadap oknum-oknum satuan mereka yang terlibat. Berikut ini gerakan benrok dan perkelahian yang melibatkan anggota TNI dan Polri dalam 5 hari terakhir. Insiden pertama terjadi pada hari Rabu 24 September 2021 lalu, antara oknum TNI Angkatan Darapropos dengan oknum Sat Lantas Porresta Ambon. Dua prajurit itu terlibat baku hantam di depan pos mutiara maldekat kecamatan Zirmau, kota Ambon, Maluku. Ternyata bermula dari pelanggaran lalu lintas. Berawal ketika dua petugas Porresta Ambon berinisial NS dan ZL sedang mengatur jalannya lalu lintas sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Timur. Keduanya menghentikan seorang pengendara berinisial NS yang menggunakan motor jenis KLS dan panomarkendaraan bermotor atau TNKB. Tak terima motornya dibawa ketua petugas karena tak bisa menunjukkan surat perlengkapan NS menelpon saudaranya yang ternyata anggota TNI berinisial BK. Setelah video insiden baku hantam viral, oknum polisi dan TNI itu dipertemukan untuk bertamai. Yang kedua, pentrog di tembakapura kabupaten Mimika antara oknum TNI yang kata darat dari Satgas Nainggala dengan oknum poli dari Satgas Amoleh Beribabda Acah Sabtu 27 November 2021. Dikutip dari TribunPapua.com, peristiwa itu bermula dari personil Satgas Amoleh Kompi 3 yang berada di pas RCTIurik kecam Mil72 berjualan rokok. Kemudian, 20 personil Satgas Nainggala yang hentak membeli tidak terima dengan mahalnya rokok kemudian melakukan pekeroyokan. Selanjutnya, personil yang berada di lokasi pos RCTIurik melakukan perlawanan dan menyisir lokasi kejadian guna menyelamatkan rekan-rekan yang terluka. Akibat dari kejadian itu, 5 anggota polisi dari Satgas Amoleh Terluka dan mendapatkan perawatan medis. Kejadian tersebut digunakan Kapol da Papua Erjenpol Matius Defakiri dan menyebut persoalan telah diselesaikan secara baik-baik. Yang ketiga, hanya berselang sehari, tepatnya pada Minggu 28 November 2021. Kembali berada video yang menampilkan sekompok lelaki dengan celana loreng dan tas berterak-terak serta adu jatuh. Ternyata mereka adalah Oknum TN yang kata-terak dari Batalion Infantry Rider Khusus 136 Garis Milik TS yang terlibat benar dengan Oknum TN yang kata-terak dari Batalion 10 Marinir pada Sabtu 27 November 2021. Insiden itu pecah pada Sabtu 27 November 2021 lalu, dijembatan balerang Batam dan videonya mulai beredar pada hari Minggu. Atas ketiga insiden tersebut, Kapus Pen TNI Majen Perantara Santosa mengatakan saat ini semua Oknum TNI yang terlibat dalam ketiga insiden tersebut sedang menjalani proses hukum. Pusat Polisi Militer TNI bersama dengan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Angkatan Terkait sedang melakukan proses hukum terhadap semua Oknum Angkota TNI yang terlibat dalam mendukungan tindak bidana tersebut. Kata perantara dalam keterangannya pada selasa 30 November 2021. Selain itu, kata dia, TNI juga sudah berkoordinasi dengan Poli untuk melakukan proses hukum terhadap Oknum Angkota Poli yang terlibat. TNI juga sudah melakukan koordinasi dengan Poli untuk melakukan proses hukum terhadap Oknum Angkota Poli yang terlibat dalam dugaan tindak bidana tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sekian informasi yang dapat Mimin sampaikan. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Jangan lupa di subscribe, blog, and comment. Terima kasih. Wassalam.